Ayo, 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 cepetan. Kamu tak berat. Kotor tangan aku, tau nggak? Udah nggak usah lebih, ayo, ayo. Udah, udah, udah. Kamu tuh, ambil yang kecil-kecil aja. Ya aku kan membentuin kamu. Udah, nggak usah. Tawa aja dia kalau aku nggak ngat bertunya. Berat banget ya, ampun. Tayok. Mengawali pagi dengan kopi. Mumpung hari libur, waktunya nyantai. Sampai kerja mulu. Aku jalan-jalan aja ya sama temen-temen. Udah lama juga nggak jalan-jalan. Sama sahabat-sahabat aku. Lalu, boy. Lagi free sekarang. Hmm? Nah, dia libur gini masih ada kerjaan. Gimana sih? Kalau waktunya libur, tuh libur. Nggak ada yang namanya kerja. Gak apa-apa. Tadinya mau ngajak jalan-jalan sih. Soalnya kita kan udah lama nggak jalan-jalan. Dia kemana gitu, kek? Aku bosen ngopi sendirian di rumah. Aku pengen ngopi sama kalian. Ya udah deh, lain kali aja. Oke, lanjut kalau ada kerjaan. Assalamualaikum. Lanjut, lanjut, Pak Diden. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, nggak apa? Oh, iya, iya. Yaudah, lain kali aja ya. Siap. Gak apa-apa, lanjut dulu, Mas Diden. Udah, udah selesai kok. Aman. Eh, nggak kerja ini? Enggak. Kebetulan sekarang kan hari libur. Aman. Masih. Kepentingan saya kesini terkait sama nenek Mas Diden. Nenek? Palmarhum. Iya. Ada apa? Jadi, beliau sebelum meninggal, beliau nitip amplop ke saya. Saya nggak pernah buka amplop itu. Aku nggak tahu bacaannya apa. Isinya apa. Oh, iya. Sebelumnya, selamat ulang tahun ya, Mas Diden. Emang momen ini yang saya tunggu untuk datang Mas Diden. Siap. Makasih banyak, Mas. Oh, iya. Sebelumnya, memang sebelum meninggal, nenek, memang nggak pernah ngomong-ngomong sama Mas Diden? Sebelumnya, Oma bilang sama saya kalau ngasih warisan perusahaan doang. Oh, iya. Itu aja. Kalau itu memang sudah sebelum nenek meninggal, memang sudah disahkan kele tangannya semua. Ini saya nggak tahu. Memang nenek berwasiat. Amplop ini dikasihkan ketika ulang tahunnya Mas Diden. Coba aja. Ini ada dua amplop. Cuma yang disuruh kasihkan dulu amplopnya ini. Ada dua amplop. Cuma katanya setelah baca amplop itu, baru amplop ini. Buka. Coba aja baca dulu. Atau saya bacakan. Oh, boleh. Apa sih isinya? Jadi penasaran. Diden, cucu omah yang paling omah sayangi. Cucuku Diden, sebelumnya nenek mengucapkan selama ulang tahun yang ke-25. Cucuku, nenek punya hadiah buat kamu di hari ulang tahunmu ini. Nenek ada tabungan di berangkas kurang lebih sekitar 1M. 1M, Cucuku Diden. Yes. Dapet hadiah. Dapet ini dulu. 1M. Banyak banget. Iya, lanjut-lanjut Mas. Tapi, untuk membuka berangkas tersebut, membutuhkan kode. Kode apalagi itu? Yaitu, ini terusannya, kamu harus cari cucu dari nenek Siti yang ada di komplek geriasan Rika. Karena, kode berangkas itu sama dengan hari dan tanggal ulang tahun cucu nenek Siti. Cucu nenek Siti? Oh, iya. Aku pernah tahu. Nenek Siti pun tahu. Oke, ada kelanjutannya Mas. Diden. Setelah menemukan, baru kamu bisa baca isi amplop kedua. Jadi, setelah aku dari cucu nenek Siti itu, baru aku bisa baca amplop kedua. Betul. Aduh, baca sekarang kenapa sih? Jangan, Mas. Diden. Ini amanah buat saya, Mas. Yaudah lah. Bikin penasaran tau nggak, Mas? Ya, sudah. Ini kan permintaannya nenek, Mas. Mas. Diden. Omahmu yang selalu sayang sama kamu, Aminah. Ya, ini surat yang pertama sudah saya bacakan, Mas. Diden. Untuk surat kedua, saya nunggu informasi dari Mas. Diden. Kapan nemui cuci dari nenek Siti itu. Cuma mau kasih uang aja, sampai dikasih tegak kaki kayak gini. Tinggal kasih uangnya aja, kenapa sih? Kan repot jenisnya kayak gini. Saya kurang paham, Mas. Diden. Itu amanah dari nenek Mas. Diden. Jadi mau nggak mau, saya sebagai notaris di sini harus ya, mengikuti. Aduh, yaudah deh. Kalau gitu. Kalau gitu, saya tinggal dulu, Mas. Siap, makasih banyak ya, Mas. Siap, siap. Tapi sebelumnya saya ngopi dulu. Santai. Dari tadi pagi nggak ngopi. Santai dulu di sini, Mas. Repot banget sih, Mama. Mas, aku harus cari cucu nenek Siti itu. Kalau Mas. Diden butuh bantuan, nggak apa-apa, saya juga bisa bantu. Saya bisa nyuruh anak buah saya. Nggak perlu, nggak perlu saya bisa kok. Cari sendiri. Ya, nenek Siti itu masih tinggal di daerah Geria Sandika itu sih. Jadi saya gampang. Oh, pernah tahu berarti ya? Pernah tahu. Oke, siap, siap. Ini kopi lanang, Mas. Diden. Iya dong. Masih muda, sudah minum kopi lanang. Gak ada musuhnya, Mas. Diden. Oke, kalau gitu saya panggil dulu, Mas. Diden. Siap, makasih banyak. Ini saya tinggal suratnya. Siap. Hubungi saya kalau sudah, nemukan. Siap, Mas. Siap. Makasih. Aduh, ini pasti Oma ada maunya nih. Cope banget ya hidup kayak gini. sulit banget dapet pekerjaan sebenernya sih aku gak pengen kerja kayak gini cuma ya gimana lagi ya aku cuma lulusan SMA sekarang rezeki aku ada disini lagi Pak Diki baik banget gak mau nerima aku iya pak kenapa pak? buatin kopi ya iya iya siap seperti biasa ya bentar ya pak ya oke nanti lanjutin aja aduh dimana ya? aku lupa rumah rumah Siti itu dimana? nanya sama orang kali ya tapi gak ada orang disini coba sana deh kok gak ada orang sama sekali dari tadi ya ah ini komplek apa rumah hantu bentar kayaknya aku inget rumah ini deh oh iya bener-bener ini rumah Oma Siti iya ada orang mas mas siapa? mau tanya apa bener rumah ini rumahnya Oma Siti oh iya bener cuman sudah iya iya saya tahu udah meninggal Oma Siti terus disini yang nempati siapa ya mas? saya mas kebetulan rumah ini dibeli saya oh udah dijual ya? udah dijual aduh mas bisa kasih tahu informasi gak tentang cucunya Oma Siti ini? kurang tahu saya mas aduh gimana ya? kebetulan yang yang udah dibeli rumah ini udah kosong oh yaudah deh tapi mas gak ada informasi sama sekali gitu tentang saudaranya ataupun cucunya kurang paham kurang paham aduh yaudah deh kalau gitu makasih banyak ya mas lah ini mobil siapa sih? ntar kalau pak Diki keluar ini gimana? dimana orangnya gak ada lagi? aduh pasti menurut pak Diki bisa kancur nih mana? sebentar lagi pak Diki keluar lagi orangnya mana ya? biar dah ntar dah ini tuh udah bener ya udah parkir sembarangan mana sapu dilindes lagi? ya ampun ini kerjaan belum selesai mana yang disamping belum disapuin lagi? mobil siapa sih? uh emang ya gak tahu etika banget deh parkir sembarangan di depan gerbang terus orang kalau mau keluar gimana? mana sapu dilindes lagi? ya ampun pagi-pagi udah bikin emosi ya ampun aku udah emosi banget nih apa tidur ya? mas? gak ada orangnya lagi ini punya siapa sih? ya ampun ini nih harus diviralin kayak gini nih harus difoto nih platnya ah ah gak boleh keluar gak? ini mobil kamu iya mobil aku kenapa? ada masalah kamu masih tanya salah kamu dimana? ini kamu parkir sembarangan di depan rumah majikan saya mobil majikan saya tuh gak bisa keluar sebentar lagi mau kerja iya udah ini aku emang udah mau pergi kok kamu mau minta maaf apa? masalahnya dimana? tuh salah kamu yang pertama eh mbak salah yang kedua eh diem dulu salah yang kedua coba kamu lihat kerjaan aku jadi terhambat gara-gara kamu ini sapu kamu? coba iya siapa suruh taruh sini? ini kan jalan ha? ya ya mungkin aja tuh apa? tadi kena angin jatuh kena angin? eh jangan ngacok deh dari cewek ya mestinya kamu itu mau parkir tuh lihat-lihat eh mbak ada sapu ada ih gimana kalo ada tikus ada kucing mau kamu lindes gitu iya bener bisa gak sih? apaan sih? apa kan? rocos gak jelas nih eh mbak kalau emang mobil saya gak boleh parkir disini seharusnya kasih tulisan mobil dirang parkir di depan pagar gitu ya mestinya kamu dong yang tau etika gak perlu dikasih tulisan kan harusnya kamu tuh udah ngerti kalo ini nih pagi-pagi waktunya orang mau kerja waktunya orang mau keluar mestinya kamu tuh gak parkir depan nih gerbang orang yaudah minta maaf gak? yaudah kalo gitu eh apalagi aku masih ada kepentingan minta maaf tuh gak cukup ya kamu tuh udah buang-buang waktu aku waktu itu adalah uang jadi kamu itu harus pembantu sosok bilang kayak gitu wah mulai merendahkan nih ini nih orang gak bener ya kayak gini nih eh gak sekolah ya lulusan SD ya minta maaf aja nyolot yaudah saya kan barusan udah minta maaf terus kok masih diperpanjang kayak gini masalahnya ya karena maaf aja tuh gak cukup kamu tuh udah buang-buang ya terus aku harus ngapain aku harus sujud sama kamu gitu ha yaa apa kek selain minta maaf apa? cerewet nih orang pantes tuh emang kamu ada iiii apa? emang kamu ada keperluan apa sih disini? mau ketemu ini? bajikan aku? enggak enggak gak ada kepentingan sama Roma ini sih sebenernya nah ngapain parkir disini? oh iya siapa tau kamu tau aku lagi cari informasi tentang cucunya Oma Siti Oma Siti yang udah meninggal di daerah sini rumahnya iya udah ngapain ya tanya-tanya omaku kamu tau gak? gimana rumahnya? di kompleks itu emang ada kepentingan apa kamu? mau lagi utang? apaan sih kepo banget tanyo kamu tau gak? kalo tau ya bilang hmm 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 ya udah kalo tau kasih tau kalo enggak ya enggak aku tau aku tau aku tau aku tau dia ada dimana sekarang? kamu kepo banget kamu kepo banget kepo aja apa kepo banget apa kepo sebanget banget banget itu? orang emang bener cewek ya hmm? kepo banget? ya udah kasih tau aja kepo kepo kenapa? ya gak bisa dong kamu tuh udah buat kesalahan besar yang pertama kamu parkir sembarangan yang kedua ngelindes apa aku yang ketiga kamu nyolot aku kan udah minta maaf gak bisa maaf tuh gak cukup di dunia ini tuh gak ada yang cukup ya terus aku harus ngapain sih? aku harus ngapain? ih ya udah gak aku kasih tau iya 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 ya udah ya udah aku harus ngapain? gini kamu harus bantu-bantu aku bantu-bantu? ya iyalah aku bukan pembantu kayak kamu sorry ya sekarang nih majikan aku motor-motorin tangan eh sekarang majikan aku itu lagi butuh tenaga kerja cowok buat ngangkat nih buat ngangkat nih yang berat-berat apaan sih? enggak gak mau ya udah ya udah kalo gitu kalo emang kamu gak tau gak usah so-soan bilang kayak gitu aku mau pergi aja aku tau aku tau sumpah beneran aku tau ya udah aku harus ngapain? bantu-bantu ini iya kamu bantu-bantu ini nih angkat-angkatin ini terus kamu rapiin tanah-tanah disini tapi bener kamu tau ih sumpah aku tau nenek Siti kan punya cucu cewek kan nenek Siti udah meninggal kan iya iya ya udah ya udah tapi kalo kamu gak tau liat aja ntar sumpah aku tau sumpah aku tau ya udah aku mundurin dulu iya ya ampun untung aja gak patah nih udah kan udah udah untung aja gak patah sori banget sih itu satu-satu-satu patah ya beli lagi eh dipikir cari uang tuh gampang apa tuh gak enak tau minta sama majikan aku bentar engkau emang beneran pembantu disini lah emang maunya apa aku istri pemilik rumah ini udah gak bisa main ngomong ayo bantuin aku gak pantas banget kamu jadi pembantu haaah ya ampun ini pak Diki maunya gimana ya tangan aku kok ngotor nih lagi ih kamu tuh cowok apa bencong sih sebenernya eh jangan sembarangan kalo ngomong bencong bencong nah kalo gak kena uang satu M kalo gak bakalan kayak gini uang satu M emang kenapa? enggak 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 bercanda yaudah ayo bantuin angkat ini bau lagi ala kupurl yaudah nah berat banget eh bantuin tau gak kamu pura-pura ya enggak enggak sumpah enggak 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 ya ampun ini berat banget ayo cepet-cepet nungg ayo 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 cepetin kamu tambah berat lah kotor tangan aku tau gak udah nggak salah bayi ayo 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 udah udah kamu tuh ambil yang kecil-kecil aja ya aku kan membentuin kamu udah nggak usah tahu aja dia kalau aku udah ngangkat bentuknya berat banget ya ampun ayo ya udah semuanya sekalian ya udah ayo ini aku satu-satu itu ntar kamu semua ayo cepet itu berat terima kasih banyak ya udah bantuin aku Oh ya sama-sama dilihat-lihat cantik juga di cewek kenapa oh kamu bantuin nyapu juga enggak iya aku denger loh barusan enggak ya udah kalau kamu bantuin nyapu enggak ya udah nggak usah sensi lagian cowok tuh aneh kalau sensi punggung aku sakit tahu nggak pijitin dong ih oga banget pijitin ih apaan sih oga banget ya kan ini gara-gara kamu juga pijitin tapi kan kamu juga butuh ketolongan aku bantuin banget sih eh aku numpang kawar mandi bos kamu dong nggak apa-apa eh tapi kamu tahu tempatnya ini kamu terlagi masuk terus kombel kiri aja oke Adelia Yanwar seorang gadis berparas cantik meskipun cintaku dan rindu tidak terdengar di tapi percayalah Adel doaku akan setia berada di jiwamu hingga malam menyendiri emang bisa mas doa masuk jiwa ya otaku selalu memikirkan tentangmu Adel maukah kamu menjadi istriku ayolah Adel aku kurang kayak apa coba aku mapan aku tampan dan aku suka sarapan lagian kalau pagi-pagi enak kayaknya dibuatin sarapan sama kamu udah puisinya itu bukan puisi Adel terus itu puitis pantun dari mana sih ayolah Adel ayo toh ayo kemana nikah sama abang kurang ganteng apa coba ganteng mau kan sama abang nikah apaan sih berarti mau dong nikah sama abang adek 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 Kerja apa, Judi? Ternak lele. Glele? Tapi... Emang gak cukup ternak lele? Ada gurami, ada hiu tawar. Ya, bukan gitu. Ada paus. Tapi itu punya orang tua kamu, kan? Bukan punya kamu sendiri. Ya, juga sih. Lagian, ini sepeda masih punya orang tua kamu juga, kan? Tapi kan ini bisa jadi milik kamu dan milik aku. Jika orang tuaku udah mati. Ih, gimana? Kamu kok malah bilang gitu sih? Aku bunuh orang tuaku. Ini udah stres deh ini orang. Stres gimana? Duh, yaudah deh kamu tuh gak usah kebanyakan ngayal. Ini kamu tuh sekarang, ini mumpung masih pagi, belum siang. Kamu cari kerja. Kamu, kalau bisa kamu selalu duha. Biar cepat dapat kerjaan. Daripada kamu gangguin orang terus di sini. Del, kamu kan kamu tahu sendiri, Del. Kalau aku lulusan TK. Tapi tenang, aku bisa nurusin pekerjaan bokap gue. Bokap gue? Ya itu, kerja tambang minyak. Kurang kayak gimana. Keren ya kamu sekarang? Iya lah. Tambang minyak. Emang gimana tuh? Jual bensin ecaran. Kok tawa sih? Ya gak apa-apa. Kamu lucu aja. Emang kamu jual bensin ecaran di mana? Di tengah sawah. Emang ada yang beli? Ya ada lah orang-orang yang mau pesawat. Unik ya. Ih, apaan sih? Mau gak jadi pacar aku? Ada tangan? Enggak, aku gak mau. Ini ada pacar aku. What? Iya. Ini nih, kalau kamu mau sama aku, kamu mau nikahin aku nih. Hadepin pacar aku. Siapa? Ini orang yang ganggu aku. Udah, bantuin aku. Mending kamu bantuin aku deh. Kenalin. Pacarnya ada. Bagus bidang ke. Sutayo-sutayo. Mau apaan sih? Mulai takut ya. Mau. Mau nge-gi iuran komplek? Nah, enggak. Pasansi ya, gimana deh deh. Udah ada? Enggak, bang. Enggak, bang. Enggak. Sobani, boleh lagi? Enggak, enggak. Enggak, bang. Mau nge-gi iuran? Iya kan, Del? Iya, iya, bang. Abang? Iya, bang. Iya, iya. Kayaknya tuh jauh suka ya sama kamu. Ya emang iya. Makanya aku minta tolong kamu. Buat pura-pura jadi pacar aku. Biar enggak ganggu lagi tuh. Tiap hari tau gak sih dia kesini gangguin aku. Kamu punya pacar kayak kamu. Amit-amit tadi beneran. Amit-amit juga aku sama kamu. Emang siapa yang mau? Meskipun kamu nih pake mobil, kamu keliatan kayak orang kaya. Ih, oga banget. Etika, enggak baik. Meskipun perempuan ini udah enggak ada, cuma tinggal kamu. Aku enggak bakalan mau. Di? Eh, meskipun bumi ini kiamat, aku juga enggak akan mau sama kamu. Malah bohong. Di? Kok ganteng enggak? Di, bilang aku enggak ganteng. Iya. Tapi hati kamu. Apaan? Bilang. Enggak, beneran enggak ganteng. Ih, masih banyak tau enggak sih cowok ganteng lebih dari kamu. Umbung banget sih. Eh, aku barusan ngepang sholat juga. Yaudah kalau gitu, kamu kasih tau aku. Cucu sama Siti itu. Yaudah aku kasih tau kamu. Karena kamu baik juga sih. Aku. Cucu sama Siti. Emang kenapa? Kamu ada keperluan apa sama umaku? Umaku udah meninggal. Dari lama juga. Dia sakit. Serius? Serius kamu cucunya sama Siti? Ya, iya. Emang ngapain sih aku bohong sama kamu? Lagian kamu juga udah bantuin aku banyak. Yaudah kamu sekarang ikut aku ya. Hah? Enggak mau? Apaan? Ih, kamu menyerik aku ya? Enggak, enggak. Serius ya? Kamu jauh aku ya? Dengan harga 1M? Tadi kamu bilang 1M, 1M? Iya kan? Enggak, bukan. Kamu jual aku kan? Ih, aku tuh lebih mahal tau gak sih? Eh, enggak. 1M gak cukup. Siapa yang mau jual kamu? Nah, terus? Aku ada kepentingan sama kamu juga. Yuk. Terus gimana cara yang biar aku percaya sama kamu? Yaudah, kamu ini sebagai pekerjaan. Kamu ikut aku, nanti aku kasih uang. 5 juta. Gimana? Siapa yang gak mau uang 5 juta ya? Aku juga butuh ya. Gimana? Udah, gampang. Kamu tinggal di Cina aja sama pos kamu. Bilang aja ada kepentingan sebentar. Iya kan? Beneran lah ya, 5 juta? Iya, iya. Deal? Deal? Apain aku percayaan, enggak? Yaudah. Kamu beneran gak mau jual lakukan? Enggak, ngapain? Bukan mau cikarikan? Iya, bentar, 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 bentar. Halo, Pak Ferry. Bisa ke rumah sekarang? Yang mau bahas soal tadi itu. Iya. Aku udah bawa cucunya almarhum sama Siti. Iya dong. Kamu gak tau aku. Iya, iya loh. Pasti satset kalau aku mah. Yaudah, saya tunggu di rumah ya. Siap. Kamu nilai apa? Kenapa? Kepo banget. Ya wajar lah, aku kepo. Aku takut, aku gak kenal sama kamu. Kamu? Mau aku jual. Eh, aku pulang nih, aku lari nih. Enggak, enggak, enggak. Bercanda, bercanda. Yaudah, ya masuk. Nyantai-nyantai dulu di dalam. Masuk. Ini rumah kamu? Enggak, rumah orang. Terus, ngapain kita ke rumah orang? Ini rumah aku. Ngapain juga aku bawa kamu ke rumah orang? Sentai aja kali ya, aku enggak tahu. Nih, kopi. Enggak suka kopi? Enggak suka, enggak kebiasa. Kamu ngapain sih bawa aku ke rumah kamu? Emang ada kepentingan apa sih? Keperuan apa? Kamu dari tadi kok gak bilang sih? Kalau kamu cucunya almarhum sama Siti. Ya, aku itu mau ngasih pelajaran sama kamu. Kamu kan punya tiga kesalahan. Apaan? Kesalahan aku cuma parkir sembarangan sama nginjek sapu. Udah. Yang terakhir itu kan kamu nyolot. Kamu gak minta maaf. Ya, karena aku udah minta maaf tadi. Ya, kenapa gak langsung? Aduh, udah deh, udah deh. Enggak usah berantem mulu. Capek. Aku takut banget. Kayaknya kecil. Jujur ya, aku lagi takut banget ngasih sama kamu. Aku tuh gak kenal kamu. Kamu siapa. Aku gak bakaran macem-macem sama kamu. Iya, tapi kan kita gak tahu si hati orang itu gimana. Oke, aku bilang nih. Jadi, almarhum nenek aku sama nenek kamu tuh pernah kenal dulu. Kamu tahu nenek? Aminah, tahu gak? Enggak, gak tahu. Aku gak pernah tahu. Ya, gak pernah cari tahu gitu. Ya, nenek aku gak cerita. Gimana aku bisa tahu? Aku pernah diceritain sih sama almarhum nenek aku kalau... Iya, pernah ditolong sama nenek kamu itu. Nenek kamu udah lama meninggal? Satu tahun yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fari. Fari. Adelia. Ini cucunya... Oma Siti. Oh, cepat sekali Mas Didet. Iya dong. Waduh, kopi lanan yang masih ada ya. Ya udah, kopi aja Mas. Gak walaupun. Yaudah Mas, bacain aja langsung. Saya kepo nih. Notaris keluarga aku. Saps. Aku ini waktu pulang ke rumah tadi waktu itu. Aduh, langsung ngapain Mas? Ya, biasa lah. Oh. Aku masuk keluarga. Ada-ada aja Mas Didet. Oke, saya jelasin di sini. Saya notaris dari keluarga Mas Didet. Mas Didet ini dapet warisan dari omahnya sebesar 1M. Om, jadi yang 1M, 1M itu warisan. Iya. Yaudah, bacain Mas. Yaudah, saya bacain surat kedua ya. Saya gak sabar dong. Mbak Adel masih bingung ya. Iya loh, saya bingung banget gak tau apa-apa. Barisan aja ini surat-isi suratnya. Masalah. Oke, ngertiin ya. Tulisannya susah. Selamat ya. Kamu sudah bawa cucu dari Nenek Siti. Coba kamu tanya ke dia tanggal lahirnya dia berapa. Katanya gitu. Karena kode berangkas adalah tanggal lahirnya dia. Ini maksudnya apa sih? Iya, udah terus. Tapi sebelum kamu buka berangkas, omah punya wasiat. Kamu boleh ambil uang 1M itu utuh kalau kamu bersedia menikahi cucunya ke Siti. Oke. Terus ada berangkas tanya nih. Tapi kalaupun kamu tidak bersedia, kamu membagi dua uang 1M itu. 500 jutaan. Katanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada ceritanya nih kayaknya nih. Kenapa Nenek lakukan ini? Karena waktu Nenek sakit, Nenek Siti yang membantu menyelamatkan nyawa omah. Omah harap kamu bisa mengabulkan permintaannya omah. Itu isi surat kedua, Mas Tidak. Jadi, kode berangkas itu tanggal lahirnya Mbak Adel. Kalau misalkan tanggal lahirnya Mbak Adel, Tidak sesuai sama berangkas. Berarti salah. Ini bukan cucu... Omah Siti. Oke. Siap. Oh, makasih banyak ya, Mas. Ya, itu aja sih yang bisa saya melekan. Jadi, tugas saya disini sudah selesai. Tinggal keputusannya, Mas Tidak nih. Sama Mbak Adel. Mau ambilnya mana? Kalau nanti sudah ada keputusan, Ngomongin salah lagi nanti saya buat surat pernyataan. Siap, Mas. Oke, siap. Sudah. Selamat, Mas Tidak ya. Sekarang sudah ada masunya. Bermanfaat. Maksudnya? Ya, ini. Kopi lantang. Bermanfaat. Saya tinggal dulu ya. Ada aja, Mas Ferry. Mas, makasih banyak ya. Waalaikumsalam. Aku sama kamu nikah. Eh, iya udah sih. Aku nggak maksa kamu buat kita nikah. Karena ini masalah hati. Semua itu terserah kamu. Cuman aku pengen kita ngejalanin dulu ke depannya. Iya, mau saya sih juga gitu, Mas. Soalnya kan kita baru kenal juga, kan? Iya. Saya juga nggak murahan kok, Mas. Iya, saya tahu kamu orang baik. Iya, udah kalau gitu kita baikan ya. Masalah yang tadi aku bener-bener minta maaf. Didan. Adel. Iya, udah tahu tadi kok. Iya, nggak usah sensi. Iya, iya. Oh, iya. Oh, iya. Tanggal lahir kamu berapa? Aku juga mau bilang itu. 10. Tanggal 10. Bulan 1. 2002. Oke. Iya, udah kalau gitu. Kamu besok kemana? Ada acara? Enggak, nggak ada. Oh, iya udah. Kalau gitu ajak. Saya bersih-bersih aja di rumah Pak Diki. Oke, kalau gitu, kamu aku ajak makan. Boleh? Boleh kok. Tapi ntar ya setelah kerjaan aku selesai. Oke, siap. Masalah itu gampang. Lebih enak lagi kamu kerja sama aku sih. Kamu biar nggak jadi pembantu lagi. Gimana? Emang kerja apa? Kerja jadi karyawan, karyawan aku. Kebetulan perusahaan aku butuh karyawan. Beneran? Iya. Tapi saya cuma lulusan SNA. Nggak masalah kok. Di situ nanti kamu bakalan ditempatkan di posisi yang pas buat kamu. Yaudah, boleh deh. Oke. Yaudah, kalau gitu aku anter kamu pulang ya. Mas, tapi saya nggak punya baju rapi. Nggak apa-apa, bentar lagi kita beli kok. Ah, iya udah. Nggak masalah, yuk. Dela. Iya. Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Apaan emang? Selama ini kamu deket sama aku, kamu ngerasa bahagia nggak? Bahagia banget lah. Itu nggak bohong, kan? Ya nggak lah. Aku ngerasa nyaman banget sama kamu. Di deket kamu aku tenang banget. Jujur ya? Waktu itu, aku cuma deketin kamu karena wasiat doang. Tapi sekarang, aku emang beneran sayang sama kamu. Aku emang beneran nyaman sama kamu. Beneran nih, bukan karena uang 1M. Del. Sayang aku sama kamu. Itu nggak sebanding sama uang 1M. Aku langsung tidur poin nggak aja kali ya? Tidur poin apa? Kamu mau nggak? Jadi temen hidup aku. Ini beneran nih? Aku pengen kamu jadi pendamping hidup aku. Kamu mau? Aku mau. Yaudah. Coba aku pakai. Pasti, nenek kita di surga sana bahagia. Ngeliat cucunya udah bersatu kayak gini. Ekspresi kamu kok biasa aja sih? Ini aku senang banget. Kamu nikah sama dia? Iya. Cowok ini lagi? Iya. Kita udah nikah. Gimana? Cocok nggak? Cocok dong. Aku takut tambah gila, Del. Aku takut dia beneran gila, Del. Kenapa? Kamu mau ngapain lagi ke sini? Nggak bisa banget sama aku. Eh, dia sekarang udah jadi milik aku ya. Nggak bisa dia. Eh, dia udah, udah, udah. Pasti pura-pura kan? Eh, masih banyak perempuan lain, Geh. Nih, nih. Cincin. Udah aku pakaiin ke tangan dia. Del, ini cincin palsu, Del. Del, apaan cincin palsu? Sebarangan banget kalau ngomong. Eh, mending kamu cari dulu cewek-cewek di sini. Cantik-cantik. Daripada sama Del. Nggak cocok. Nggak, aku nggak mau, Del. Aku. Del. Del. Udah, yuk, yuk. Kita pergi aja. Del. Udah, udah. Stop ya. Kita udah mau nikah. Jangan ganggu. Oke? Udah, yuk, yuk. Kita pergi aja. Del. 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 Del.